Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Tukang nebus Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 tapi kenapa ketika udah dapet enaknya pergi kenapa kalau emang pergi udah dari dulu sia-sia karena dia udah jago mungkin tapi enggak apa-apa opik wales aja orangnya kita balik lagi ke orang itu mungkin mungkin kita kurang nyaman karena di kita apa kita cuma ngopi enggak papa jadi ngomong ngomong sekarang jadi bisaung ini tempat hibah ya kita cuman ngobrol aja bukan benci juga bukan ini tapi saya pribadi adalah mudah-mudahan temen-temen atau yang seangkatan dengan saya nonton ya ibaratnya ayolah gitu coba deh flashback gitu bahwa kita tuh bukan enak untuk bareng itu untuk bisa ngobrol jualan seperti ini tuh bukan enak kita kena marah dulu man ya semua kena marah dulu kalau mau dipengen tahu gitu ya dua tahun tuh mang kena marah dulu dididik dulu enggak perform tapi giliran udah lulus lu udah dikasih kepercayaan untuk perform menyanyiakan perjuangan buat saya itu sih Mak jadi bukan terserah sih kalau kalian mau pergi enggak ngaruh buat saya juga pribadi sebenarnya ya tapi hanya menyayangkan sebuah perjuangan perjuangan yang sia-sia iyalah karena untuk nyampeke caung aja perjuangan untuk kita bawa motor hujan-hujanan kita packing barang dididik saya pernah dididik ama ngopik dan temen-temen yang lain inget nggak lo di packing barang itu memang satu motor lah empuk dan sekarang kita udah nggak packing barang loh gitu kan sekarang kita udah udah nggak packing barang main udah tinggal main bener nggak iya kenapa nggak dari dulu kalau mau pergi tapi ya tertera udah mudah-mudahan amanah aja iya ya jadi kita ngambil topik aja kita ngobrol kita itu aja ngalihin pembicaraan daripada kita ghibah ya kita dari pembicaraan yang barusan gimana menurut mamang perasaan mamang ada tanggung nggak apa-apalah biarin jadi intinya kita disini nggak berbuat buat apa-apa ya enggak macam-macam kita daripada gimana orang kita berpikir positif terus kita kita ngobrolin tentang senila tapi memang bener banget satu aja pesan terbaik untuk mamang buat adik-adik mamang lah yang diluar sana mungkin termasuk saya dan nenek apa man intinya gitu eh intinya kita punya 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 jiwa besar ya jadi kalau misalnya kita udah punya keahlian enggak sombong ada tanggung jawab ya Iya enggak sombong bukan tanggung jawab enggak sombong adiknya itu kita bisa semua orang pastipun bisa lebih bisa mungkin dan dan mungkin banyak temen-temen maaf ya mungkin yang pernah mungkin emang mereka sakit berhati-hati dengan didikan mamang sebenarnya apa sih memang didikan mamang yang mamang ngelakuin ke saya dan ke teman-teman itu untuk apa sih sebenarnya mau jadi intinya untuk menguatkan pribadi kalau tujuan opik itu karena opik keras dari dulu kan opik keras ya ngomong kasar ya udah kalau misalnya mau diterima-terima yang enggak ya udah kabur terserah intinya opik pengen orang yang opik didik atau adik-adik opik yang opik didik dia punya tanggung jawab bisa menjawab kedua karakternya lebih kuat karakter soalnya dari dulu opik nggak mau merubah karakter orang ya betul pengennya memperkuat Hai Bayu inget nggak waktu pertama pengen masuk bayu pengen atrasi ular Iya betul tapi opik nggak terima karena basic didebus ya karena basic didebus terus dimejik ya ya medis opik kan enggak 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 ngerubah bayu gitu kan Iya betul jadi pemain atraksi ular ya tapi menguatkan lain menguatkan soalnya rasanya ini beda jadi metode-metode bukan metode ya teknik ya teknik didikan teknik didikan di pesaung orang ini cenderungnya ngolahnya kerasa kerasa mental ya yang emang saya ngerasa sendiri sih jadi saya emang dijulipin sama orang dimusir nama orang ya udah karena saya sebelum masuk kerana kerjun seperti ini saya ngalamin dulu gitu ibaratnya gitu sih intinya baiknya lah ya kayak gitu sama kayak saya inget ketika Mamang itu ngedisiplin waktu ya Iya intinya itu ngedisiplin waktu saya sampai dimaki-maki atau sampai ditinggalin kalau prinsip DPO ya emang iya tapi kerasa sama saya ketika kita emang sekarang dilepas bukan berarti bebas hatinya emangnya tapi emang kita udah punya kesibukan masing-masing dipercaya juga sama dengan saya akhirnya ketika saya kasih job walaupun nggak sama mama-mama opik didikan itu kerasa seperti waktu itu tahu gitu Oh ternyata ini komitmen yang dulu mau opik marah-marah tentang waktu akhirnya Oh iya ketika kita sendiri kita tahu menghargai waktu seperti gimana daripada kita ditunggu Iya beneran kita menunggu kasarnya kan gitu ya bisa banyak juga untuk kita lebih tahu terus opik nggak pernah ngeklaim buat anak-anak kalau misalnya udah bergabung kan bisa ngorai galak ini kamu anak-anak orai saung galak eh anak apa saung orai galak enggak itu terserah jadi bayu juga akan kerasa punya aktivitas sendiri iya opik sering larang ke enggak kan bebas kita mau wales orang-orang ya hai 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 Hai